Intro Oke selamat sore Sobat Wawan Droid Tutorial Kembali lagi bersama Wawan Droid Tutorial Dan di kesempatan kali ini Wawan Droid akan berbagi tutorial Cara mengisi atau membeli pulsa lewat aplikasi Bukalapak Oke tanpa banyak basa-basi panjang lagi disini kita langsung saja ke tutorialnya ya Disini kita langsung buka aplikasi Bukalapaknya Kita klik buka aplikasinya Disini saldo saya cuma ada 6.000 jadi cuma bisa membeli pulsa 5.000 ya Disini klik menu semua Lalu pilih pulsa prabayar di bagian fitur ya Klik bagian pulsa prabayar Disini Sobat klik yang nomor hpnya ya atau nomor handphonenya Diisi dengan nomor yang ingin diisi atau di top up pulsanya Atau klik bagian ikon kontak jika Sobat ingin mencari kontak yang ingin diisi pulsanya Atau juga klik kontak jika Sobat ingin mengisi pulsa sendiri ya Ini nomor sendiri bisa diisi Lalu klik bagian nominal yang ingin kita isinya disini Kita coba untuk yang 5.000 karena saldonya cuma ada 5.000 Kita klik indosat yang 5.000 seharga 5.980 Lalu klik bayar langsung klik bayar Oke disini untuk pembayarannya itu bebas ya Bisa pakai saldo Bukalapak Karena disini saya adanya dana Jadi menggunakan dana untuk metode pembayarannya Oke langsung saja disini klik bayar dengan dana Oke disini sudah ada notifikasi pembayaran berhasil ya Berarti tinggal tunggu pulsanya masuk ya Kita klik pembayaran disini Oke itu sudah ada notifikasi atau sudah ada SMS bahwa pulsanya sudah masuk Seharga yang 5.000 ya Jadi tutorialnya ini berhasil Ini juga bisa buat Sobat mempatkan untuk perjualan pulsa ya Bisa jualan pulsa di Bukalapak ini harganya lumayan murah-murah dibandingkan Kita menggunakan dana langsung ya Untuk berjualan pulsa atau lainnya Bukalapak ini lebih murah pokoknya Oke sepertinya cukup untuk tutorial on rate placement kali ini Jika Sobat suka videonya silahkan Sobat like ya dan share juga Oke semoga bermanfaat Terima kasih